Keinformasi lain pemirsa, pertanggal 1 Juli 2023, pengguna MRT Jakarta sudah tidak bisa membayar tiket MRT menggunakan sejumlah aplikasi dompet digital. Akibatnya sejumlah penumpang MRT mengaku kesulitan untuk membeli tiket dengan jasa dompet digital lainnya yang masih tersedia di aplikasi MRT Jakarta. Berikut liputan reporter Metro TV Zevanya Sara dan Juru Kamera Suarityasa. Pemirsa, pertanggal 1 Juli 2023, para pengguna MRT Jakarta ini sudah tidak lagi bisa membayar tiket MRT dengan menggunakan sejumlah aplikasi dompet digital seperti OVO, GoPay, LingAja, dan juga Dana. Hal tersebut dikarenakan pihak PT MRT Jakarta ini sudah tidak lagi bekerja sama dengan penyelenggara penyedia aplikasi dompet digital tersebut. Saya saat ini sedang berada di stasiun MRT Bundaran HI Jakarta, di mana memang kalau kita lihat saat ini suasananya tidak ada antrian penumpang begitu yang nampak kesulitan untuk bisa membeli tiket. Kalau kita lihat antrian penumpang ini hanya ada di layanan top up kartu uang elektronik. Nah, untuk lebih memastikan lagi pemirsa seperti apa sih respon dari para penumpang MRT dengan adanya layanan pembayaran terbaru dari PT MRT Jakarta ini, saya akan mengajak Anda untuk berbincang bersama beberapa penumpang di sini. Halo, permisi, Kak. Kak, namanya siapa nih? Boleh? Melia. 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 Oke, Kak Melia ini mau kemana sama teman-temannya? Rencananya sih ke Sudirman sih, Mbak. Sudirman. Biasanya membeli tiket MRT ini menggunakan apa? Biasanya pakai flash, tapi sekarang baru mau coba nih pakai aplikasi katanya sudah ada yang terbaru. Sudah tahu belum, Kak, untuk membeli tiket MRT melalui aplikasi MRT Jakarta, ini sudah tidak bisa lagi membayar menggunakan dompet digital? Sudah tahu. Oh iya, kebetulan barusan pas cek belum ada tuh OVO, udah nggak ada, jadi sekarang penggunanya pakai Astra Pay gitu ya. Oke. Menurut kakak dan teman-temannya, apakah itu menyulitkan atau seperti apa? Ya, lumayan sih, soalnya kita belum familiar kan sama Astra Pay gitu. Baik, terima kasih Kak Melia dan teman-temannya, selamat menelanjutkan perjalanannya, Kak. Nah, pemirsa itu tadi salah satu penumpang yang mengaku memang agak cukup kesulitan karena belum begitu familiar dengan aplikasi dompet digital yang diterapkan, yang digunakan oleh PT MRT Jakarta. Bagi Anda yang belum mengetahui bagaimana cara untuk membeli tiket MRT Jakarta, ini memang ada berbagai cara. Yang pertama bisa melalui aplikasi MRT Jakarta setelah Anda selesai menyelesaikan pesanan tiket Anda, Anda bisa membayar dengan menggunakan dompet digital yang tersedia di aplikasi MRT Jakarta. Selain menggunakan aplikasi MRT Jakarta, Anda juga bisa menggunakan kartu uang elektronik. Anda bisa mengisi atau top up begitu di sejumlah mesin yang tersedia di stasiun MRT Jakarta. Selain menggunakan aplikasi dan juga kartu elektronik, di sini juga Anda bisa membeli secara manual, baik itu melalui mesin tiket ataupun langsung di loket pembelian tiket MRT yang tersedia di stasiun MRT Jakarta. Dari Jakarta, sefanya Sarah.